cara untuk mengatasi lupa sandi obol sandi di Windows 11 menggunakan fitur USB dari DLC boot ya yang sudah bootable ke flash disk kita pasangkan DLC bootnya nah seperti ini ini itu tampilan DLC boot mereset sandi kita masuk ke dan kita tinggal pilih next ya Nah ini dia user kita itu contohnya ini ya Z2pedia memilih apply-nya kita klik ini pilih yes ya sini kita pilih sign in ya Tara Windows 11 kita sudah hilang passwordnya ya Halo Soap Z2pedia is back kali ini mimin akan share tentang cara untuk mengatasi lupa sandi atau bobol sandi di Windows 11 contohnya seperti ini ini mimin itu lupa sandinya ya entah apa setelah semua cara kita lakukan contohnya ini sebenarnya ada juga password hint nah jadi solusi terakhirnya itu sudah pasti kita harus membobol harus mereset si Windows 11 ini supaya dia tanpa sandi dan untuk kali ini mimin itu akan meng-share cara membobolnya dengan menggunakan fitur USB dari DLC boot ya yang sudah bootable ke flash disk dan untuk cara bootable DLC boot ke flash disk bisa sobat cari di Google ya dan jika lo sobat ingin praktis juga bisa order ke mimin ya di link video atas ini ya jadi fitur DLC boot itu cocok banget untuk para teknisi ataupun bagi kalian yang ingin mereparasi laptop atau komputer kalian ya DLC boot itu berisi se-perangkat tools software andalan bagi para teknisi untuk mereparasi untuk menservis perangkat laptop kita secara lengkap ya lupa sandi contohnya untuk penerapan kali ini lah pokoknya banyak deh Oke langsung saja ya mimin menanggap sobat sudah mempunyai USB DLC boot ini ya Oke kita pertama harus mematikan dulu si laptop yang bersandi ini ya kita matikan atau restart ya lalu kita booting ke USB DLC boot ini Oke kita restart dulu saja ya si laptop ini kita pasangkan DLC bootnya lalu kita masuk ke bios setting ya untuk laptop kali ini itu Acer ya cara masuk ke biosnya itu dengan cara menekan tombol F2 dan untuk berbagai laptop lainnya bisa sobat simak di keterangan mimin ini ya bisa sobat sesuaikan Nah setelah masuk ke bios lanjut kita cari ke settingan dari boot ini nah disini itu adalah fungsinya untuk booting dari si laptop ini baik itu mau booting lewat harddisk internalnya itu ini ini itu pakai SSD ya internalnya dari RX ini itu berisi sistem Windows 11 itu tadi yang ke kunci ya yang mau kita akan bobol ini juga ada DVD nah untuk booting ke flashdisk yang sudah berisi bootable dari DLC boot kita pilih si flashdisk sundisk ini ya yang mimin sudah siapkan ini itu posisinya harus di posisi boot yang pertama dan disini untuk cara merubahnya itu dengan cara menekan tombol F5 atau F6 kita naikkan dengan cara F6 ya seperti itu setelahnya kita tinggal exit dan kita save dengan cara enter kita yes sebenarnya untuk ini pun bisa diakses dengan cara boot menu jadi kita nggak harus ke bios ya kalau ditemukan cara untuk ke boot menu lebih cepat ke boot menu tanpa harus banyak yang kita setting sudah muncul boot menu kita pilih ini contohnya kita enter dia itu sudah masuk kebetulan ini sudah disetting di bios jadi ini sudah otomatis ya kita enter pun ini langsung booting ke flashdisk DC DLC boot kita enter kita tunggu ya seperti itu ya menu yang muncul itu adalah tools lengkap bagi para teknisi ataupun bagi sobat yang ingin mempelajari tentang cara reparasi di laptop komputer ya terlebih anak TKJ gitu ya pasti sangat bermanfaat di LC boot ini oke untuk caranya itu kita wajib masuk ke mini Windows ya mimin menggunakan di LC boot yang agak lama ya yaitu versi 2017 sobat bisa memilih mini Windows terserah ya mau ini Windows XP atau mini Windows 10 itu tampilannya sesuai dari versi ini ya XP itu yang paling lama ya mini Windows 10 adalah yang lebih baru lebih fresh kita pilih saja ke mini Windows 10 32 bit ya navigasinya untuk Ayo kita pilih enter kita tunggu ya ini sedang mini Windows 10 32 bit agar lebih fresh ya jadi dengan cara DLC boot ini itu cara reset sandinya Windows 11 nya itu lebih praktis difahami ya apalagi dilakukan terlebih bagi pemula yang penting itu kita sudah bisa membootable flashdisk nya yang berisi DLC boot dan kita bisa masuk ke booting DLC nya ya Nah seperti ini ini itu tampilan DLC boot di mini Windows 10 jadi walaupun tanpa Windows ini juga bisa booting ya jadi jangan khawatir jika laptop sobat itu baru ataupun ini sudah bisa bootable itu disini banyak tools ya dari mulai untuk distool ada backup dan sebagainya Oke dan untuk cara mereset sandi membobol sandi di Windows 11 yaitu kita masuk ke password remove ya yang ini setelah itu disini kita pilih menu aktif password ya kita klik itu sangat praktis banget ya untuk cara meresetnya ya jadi nggak perlu ribet tinggal klik-klik dan dia akan membobol si sandi Windows 11 nya setelah ini terbuka kita pilih next Nah di sini ada pilihan opsi yang disediakan ini adalah kita harus mencari file sam ya jadi file sam ini adalah security account manager database yang berisi sandi yang kita ingin bobol mimin itu lebih enak pakai yang cara pertama ya kita pilih lalu kita pilih next ya kita tunggu nah dia itu otomatis langsung ketemu si file sam sandi Windows 11 itu dan kita tinggal pilih next ya nah ini dia yang muncul adalah daftar dari user di Windows 11 kita baik dari user administrator maupun user kita itu contohnya ini ya Zitopedia nah yang kita perlu hapus adalah di menu user yang kita inginkan contohnya ini hanya ada satu user ya yaitu ini Zitopedia kita tinggal pilih user yang kita inginkan ini lalu kita pilih next untuk bagian ini kita nggak perlu memilih apa-apa ya karena ini sudah otomatis kita tinggal memilih apply nya kita klik ini muncul notifikasi pilih yes ya sudah berhasil cepat bukan setelah ini kita tinggal pilih finish nah ini itu artinya Windows 11 kita sudah di reset sandinya kita langsung tes ya work atau tidaknya ya kita restart kita tunggu jika lo masuk seperti ini settingan bootingnya harus kita kembalikan ke hard disk internal si laptop ini ya kita restart ulang kita masuk lagi ke bios kita ubah lagi bootingan ke settingan awalnya nah jadi internal ini harus masuk ke booting nomor 1 ya setelah itu kita save kita tunggu berhasil otomatis ya itu nanti kolom isian sandi di Windows 11 itu akan hilang ya kita bisa langsung masuk ke Windows 11 tanpa password ya kita tes ya di sini kita pilih sign in ya taraah Windows 11 kita sudah hilang sandi atau passwordnya ya tanpa kita harus repot melakukan coding atau menu script tertentu kita sudah bisa menggunakan Windows 11 kita kembali karena untuk di beberapa tutorial itu ada yang menggunakan cara dari recovery window nya ya ada pula yang menggunakan script atau aplikasi tertentu namun menurut mimin itu lebih simple lebih mudah kita menggunakan DLC boot yang kita sudah booting isi ke flash disk coba bisa membelinya lewat mimin juga ya ataupun melihat-lihat review si DLC bootnya di video ini ya ini Windows 11 nya sudah bisa kita gunakan sesuka hati kembali ya tanpa adanya sandi sekian video kali ini jika dirasa bermanfaat jangan lupa like dan subscribe nya ya karena itu sangat berarti banget untuk mimin sampai jumpa di video selanjutnya weh ok kita представляjakan video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya setelah ayo 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 Sub indo by broth3rmax